Dikutip dari republika.co.id Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPURI, Hashim Asyari mengatakan, apabila undang-undang, UU, mengenai 4 provinsi baru di Papua disahkan tahun ini, maka 4 daerah otonomi baru, DOB, itu dapat diikut sertakan dalam pemilu dan pilkada 2024. Namun menurut dia, pemerintah dan DPR harus mengubah ketentuan undang-undang pemilu dan pilkada. Berarti harus ada perubahan undang-undang, ujar Hashim saat ditemui republika belum lama ini. Dia menjelaskan banyak konsekuensi dari segi elektoral apabila ingin mengikut sertakan 4 provinsi baru di Papua. Pertama, Pemetaan Daerah Pemilihan, DAPIL, untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan DPD RI akan berubah karena bertambahnya provinsi. Kedua, penentuan DAPIL tentu berimplikasi pada alokasi jumlah kursi. Saat ini, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ditentukan, jumlah kursi setiap DAPIL anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi, dengan total kursi di DPR sebanyak 575 kursi. Hashim mengatakan, apabila ada penambahan DAPIL karena ada 4 provinsi baru. Tak terjadi penambahan alokasi jumlah kursi dari Papua paling sedikit 12 kursi. Dengan demikian, terjadi konsekuensi penambahan total kursi di DPR yang kemudian mengharuskan perubahan ketentuan UU Pemilu. Lalu, karena ada 4 provinsi baru, maka akan ada pembentukan 4 DPRD Provinsi Baru, termasuk pembentukan DPRD Kabupaten garis miring kota di setiap provinsi. Dalam UU Pemilu disebutkan total kursi minimal dan maksimal di DPRD Provinsi maupun Kabupaten garis miring kota. Penetapan total kursi di DPRD didasarkan pada jumlah penduduk di daerah masing-masing. Jumlah kursi setiap DAPIL anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten garis miring kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Itu konsekuensinya nanti ya DPRD-nya berubah, DAPIL-nya berubah, alokasi kursi berubah. DPRD Provinsi, yang 1 provinsi jadi 4 pasti ada DPRD Provinsi Baru. DAPIL-nya apa? Alokasi kursinya berapa? Kan harus dirumuskan ulang di undang-undang. Bukan wunang KPU soalnya? Kata Hashim, ketiga alokasi jumlah kursi DPRD- RI. Dalam UU Pemilu disebutkan jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4. Jika ada 4 provinsi baru, maka akan ada 16 kursi baru di DPD. Namun, Hashim mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan. Jumlah seluruh anggota DPD- RI tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR- RI. Harap diingat konstitusi kita itu ada ketentuan jumlah kursi DPD tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah kursi DPR. Kalau dia tambah 16 kursi, proporsionalitasnya melebihi enggak sepertiganya kursi DPR, itu juga harus dipikirkan, tutur dia. Keempat, apabila 4 provinsi baru itu sudah terbentuk, maka perlu dilakukan pemilihan gubernur, Pilgub pada 2024. Jika tidak, maka akan diangkat penjabat gubernur sampai pelaksanaan pilkada serentak 5 tahun berikutnya. Yang enggak bisa dihindari adalah Pilgub. Kalau provinsinya sudah ada, maka mau enggak mau ya Pilgubnya, ya 2024. Kalau enggak ya diisi penjabat sampai 5 tahun lagi, karena Undang-Undang Pilkada desainya 5 tahunan. Ini dari aspek elektoral. Dari aspek yang lain-lain keamanan, stabilitas, pemerintah kan pasti punya perhitungan, ucap Hashim. Dia melanjutkan, Tidak ada konsekuensi penambahan 4 provinsi baru di Papua dengan pelaksanaan pemilihan presiden. PIO Press 2024. Sebab hitungannya per orang yang diakumulasi secara nasional. Namun, untuk mengurangi tensi ketegangan, dia menyarankan dilakukan pembagian secara proporsional di daerah induk seperti yang terjadi di Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat. Tetapi tetap, menghitungan alokasi jumlah kursi DPD dan Pilgub tak bisa dihindari. Intinya DOB-nya ya, tapi kemungkinan pengisian pemilunya ini yang saya belum tahu tanda-tandanya. Karena yang saya sampaikan, stabilitas keamanan di daerah, ujarnya. Tapi kalau kami dimintai pendapatnya untuk DPR RI, DPRD Provinsi, itu sebaiknya pemilu di daerah itu dibagikan secara proporsional. Pemilu di daerah baru kan pasti ada ketegangan-ketegangan. Masih ada ketegangan, tiba-tiba disuruh tegang lagi untuk rebutan kursi. Tutur Hashim lagi. Di sisi lain, menurut Hashim, belum ada etika dari pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan UU pemilu maupun pilkada terkait persoalan empat provinsi baru di Papua. Dia menuturkan pihaknya sudah menyampaikan konsekuensi dari segi elektronal ini. Namun, kata Hashim, kepastian empat DOB di Papua disertakan atau tidak dalam pemilu dan pilkada 2024. Harus disampaikan tahun ini, pasalnya pada tahun depan harus sudah ada penetapan dapil sebagai basis untuk pencalonan. Tahun ini, tahun depan sudah harus ada dapil karena dapil dijadikan basis untuk pencalonan. Kalau Mei pencalonan berartikan Februari harus ada penetapan dapil, kata Hashim. Sebelumnya, badan legislasi DPR telah menyetujui rancangan undang-undang, RUU, tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah pada Rabu, 6 atau 4.